Tegar Rafi Sanjaya menjadi tersangka penganiayaan yang menewaskan juniornya, Putu Satria Anantarustika di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Putu diketahui tewas setelah dipukul sebanyak lima kali pada bagian ulu hati oleh Tegar selaku kakak tingkatnya di dalam toilet kampus, pada Jumat, 3 Mei 2024. Ibunda Tegar, Sri sempat syok saat mengetahui hal ini. Bahkan keluarganya sampai mengurung diri dan menghindari komunikasi dari pihak manapun. Hal ini diungkap oleh Paman Tegar, Triyono. Terlebih ketika si bungsu dipastikan sebagai tersangka. Pihak keluarga langsung terbujur lemas. Tak hanya itu, pihak keluarga sampai tak nafsu makan seperti biasanya. Baik Triyono maupun ketua RT setempat sempat kehilangan komunikasi dengan Sri. Kata dia, Sri sempat tak di rumah dengan alasan untuk menenangkan diri. Sebelum menjadi tersangka, Sri sempat memberikan petuah kepada anaknya itu. Petuah ini diberikan Sri Kala Tegar pulang ke rumahnya di Kampung Bulak, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat beberapa hari sebelum kejadian. Ia menambahkan, orang tuanya sudah mewanti-wanti jangan nakal terhadap sesama teman dan harus akur. Namun siapa sangka jika Tegar kini harus berurusan dengan hukum. Saya juga dengar dari teman, benar nih beritanya begini, saya juga sok langsung lemas. Nah pas itu saya telpon orang tuanya tuh malam tuh habis tengah sembilanan dah. Ternyata benar. Orang tuanya juga nangis kan ya gitu. Akhirnya saya ke rumahnya, orang tuanya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.